. Perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di sekitar kota Rafa. Seusai pertempuran itu, beberapa helikopter IDF langsung muncul mengevakuasi para tentara yang menjadi korban. Kota Rafa saat ini menjadi medan tempur yang panas antara Hamas dan militer Israel. Kelompok perlawanan Palestina bentrok dengan IDF di sekitar pasar halal dan lingkungan Keshta, selatan kota Rafa. Bentrokan sengit juga terjadi dari jarak nol di Bundaran Al-Adha Pusat Kota, dan Gerbang Salah Al-Din. Media Israel mengonfirmasi bahwa ada dua helikopter yang mengevakuasi tentara. Dikutip dari Almaya DN, helikopter pertama menuju ke rumah sakit Soroka. Sedangkan helikopter kedua menuju ke Yerusalem yang diduduki. Sementara Brigade Al-Qasam mengaku telah menargetkan markas pendudukan di Poros Netzarim. Serangan dilakukan dengan sistem rudal Rajom jarak pendek 11 mm. Mereka juga menghancurkan Taq Merkava di selatan lingkungan Al-Sabra. Sebaliknya, Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan jihad Islam, dengan mortir reguler 60 mm menargetkan IDF dan kendaraan yang menembus daerah Al-Brahman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.